Kalau kita cari hoodie di marka press luar seperti contohnya SD Kalian akan melihat banyak produk hoodie dengan desain custom Coba kalian lihat produk ini Produk ini harganya Rp 400.000 dan produk terjual sekitar Rp 12.000 Dan coba kalian perhatikan juga produk yang ini Ini adalah produk desain digital yang dijual dengan harga Rp 34.000 dan sudah terjual Rp 7.000 fail Ini adalah peluang buat teman-teman yang mau fokus jualannya itu di hoodie ataupun di kaos ya Yang dimana untuk bisa membuat sebuah hoodie nya itu lebih menarik Itu kalian harus menggunakan custom Entah itu custom nya di depan ataupun di belakang Nah ini sebetulnya kalau misalnya kita cek di Shopee Juga banyak teman-teman ya yang menjual hoodie custom ataupun kaos custom Nah di video ini dan hari ini saya akan coba untuk membahas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan desain tersebut Tanpa harus teman-teman itu jago ngedit Karena disini kita akan menggunakan salah satu AI yang lagi viral teman-teman ya Jadi buat yang penasaran seperti apa karena ini tutorialnya gratis silahkan simak video ini sampai selesai Oke terbanyak masa basi kita langsung aja mulai Nah jadi disini ya teman-teman tuh ini adalah hoodie hoodie nya itu bisa kalian lihat di ST ya Dan sebetulnya kalian juga bisa sih menjual produk tersebut itu di ST Cuma menjual desainnya aja Nah bagaimana caranya membedakan antara produk fisik dengan produk digital Kalau misalkan produk fisik di ST teman-teman ya disini ada tulisannya itu pre-shipping seperti ini ya Nah sedangkan untuk produk digitalnya disini ada tulisan digital download Nah jadi disini dia itu menjual sebuah desainnya aja Oke jadi disini kita akan coba untuk bahas bagaimana caranya kita mendapatkan desain-desain tersebut Nah disini kalian tinggal masuk aja ke salah satu website namanya itu ideogram Nah ini ya teman-teman kebetulan saya sudah pernah coba generate Jadi ini ya kalian bisa langsung aja cari di apa namanya di pencarian google Kalian tinggal enter Nah disini saya akan coba jelaskan dulu apa sih ideogram ini Jadi ideogram ini adalah salah satu website yang dimana Mereka itu meng-input sebuah prom dan hasilnya itu kayak semacam untuk desain-desain kaos Desain-desain baju teman-teman ya Dan untuk hasilnya juga bagus Nah ini salah satu hasilnya Tuh disini juga banyak teman-teman ya Dan ini bisa kalian buat juga Tapi ingat ya untuk gambar-gambar ini sebetulnya ditidak perbolehkan lah Intinya jangan kalau misalkan kalian ngambil gambar ini misalkan Terus kalian download terus kalian tempelkan di salah satu kaos kalian Ataupun di mockup kalian itu jangan teman-teman ya Jadi ini view kita harus bikin sendiri Oke gimana cara bikinnya Karena kita kan gak tau ya untuk promnya Nah bisa kalian cari seperti ini Kalian klik ya Nah disini kan ada semacam prom teman-teman ya Kita copy dulu promnya dan jangan langsung dipaste Kalian masuk dulu ke yang namanya itu website depel Nah ini baru dibahas nih Kemarin depelnya itu salah pembahasannya ya Oke Nah disini saya akan coba untuk Apa namanya Translate dulu Untuk rom tadi teman-teman ya Dan kita akan ubah sedikit gitu kan Hasilnya itu seperti apa Oke Disini ada tulisan ilustrasi yang menyenangkan Dan ceria yang menampilkan ikon Dan bentuk terkait Yang memberi aksen pada teks Nah ini untuk tulisannya ya Bercita-cita untuk menjadi agak kompeten Nah ini adalah hasilnya teman-teman ya Aprecicing to be melody kompeten Kayak gitu ya Kita bisa ubah nih teksnya teman-teman ya Misalkannya itu kayak gini ya Apa namanya Semangat berpuasa Jangan ngeluh Demi mengejar Pahala Nah kita akan coba lihat hasilnya teman-teman ya Tekst menggunakan Perpaduan huruf besar Huruf kecil Yang menawan Menambahkan sentuhan yang lucu Dan mudah diingat Kita coba copy dulu Terus kita pindahkan dulu ke sini Ya sebentar Nah kayak gini sih Betulnya Oke Ini udah kita langsung copy aja Dan langsung aja kita create disini Nah kita langsung aja Dan kita akan lihat Oh iya sebentar Ini kita harus atur dulu Untuk apa namanya Settingannya teman-teman ya Disini bisa kalian lihat Ada magic prompt Bisa kalian auto Ataupun kalian hidupkan juga Bebas teman-teman ya Dan ini untuk aspek resionya Untuk ukurannya ukuran berapa gitu Kalian tentukan aja Kalau misalkan Disuruh untuk desain bajunya itu Ukuran yang panjang Vertikal Berarti kalian harus pilih yang 9 Berbanding 16 Nah kita akan coba yang default dulu Teman-teman ya Yang tersegi ini Dan modelnya kita pilih Yang titik Song 0 Yang ini yang paling terbaru Dan ini kita pilih yang Public Oke Setelah itu kita tinggal Oh iya sebentar Ini ada text Ini kita langsung aja Di generate Nah disini style-nya juga Kalian bisa pilih ya Antara ilustrasi 3D render Tipografi itu kalian bisa Nah disini kita akan coba Untuk pilih yang ilustrasi ya Teman-teman Seperti apa hasilnya Dan pasti hasilnya itu Bakalan berbeda Dengan gambar yang Awal tadi kita Copy ya Promnya Oh iya Satu lagi teman-teman ya Di website ideogram ini Itu Kalian itu diberi Kuota kurang lebihnya itu 25 coin ya Ataupun 25 kredit Oke Nah 25 kredit ini Itu bisa kalian gunakan Selama 1 hari Untuk membuat desain Oke seperti ini teman-teman Ya untuk hasilnya Bisa kalian lihat Dan ini semuanya itu Bahasa Inggris Ya tuh bisa kalian lihat Seperti ini Dan kalau misalkan Menurut kalian ini menarik Bagus ya bisa kalian coba Nah dan kebetulan Kemarin juga saya coba Untuk bikin Apa namanya Seperti ini teman-teman Ya ini yang paling simple Jadi disini Saya itu membuat prompt Seperti ini ya Nah disini kita bisa Edit lagi ya Untuk apa namanya Text promptnya Ini kita akan coba Untuk jangan cat Kita gunakannya itu Rebit ya seperti ini teman-teman Oke seperti ini Dan disini Kita langsung aja Generate Ya seperti ini Ini kita gak Apa namanya Gak pakai konsep yang tadi ya Cuman text doang Nah kita akan coba Untuk generate nya itu Gambar saja ya Oke jadi seperti ini Untuk hasilnya Kita tinggal tunggu aja Teman-teman ya Nah nanti Si gambar ini Kita akan coba Untuk masukkan Ke salah satu mockup Kaos ya Kita akan perlu Mockup kaos Ataupun mockup Kudinya Oke jadi seperti ini Untuk hasilnya Kita akan coba lihat Ini bagus-bagus teman-teman Kayaknya ini yang keren ya Nah ini dia Ini keren ya Kita akan coba Untuk download dulu ya Untuk gambarnya Oke ini dia ya Kita download Oke ini udah di download ya Formatnya itu jpg Dan langkah selanjutnya Disini kita ngapain Langkah selanjutnya Disini itu kita butuh Mockup nya Mockup ini apa Mockup ini yang dimana Kita bisa mengaplikasikan Gambar tersebut itu Ke kaos Ataupun ke hoodie nya Nah disini saya akan Menggunakan printify Mungkin kalian tahu ya Printify itu seperti apa Tapi buat yang belum tahu Saya akan coba Untuk jelaskan Oke disini kita buka dulu Teman-teman ya Kita buka dulu Printify seperti ini Ya kebetulan disini Saya juga kemarin coba-coba ya Oke jadi website ini Itu adalah semacam website Yang menyediakan Sebuah Wadah lah teman-teman Jadi kalian itu Bikin website Eh bikin apa namanya Bikin desain Terus kalian itu Pilih desainnya itu Pengen disimpan dimana Apakah pengen disimpan Di kaos Di hoodie Ataupun di Apa namanya Mock gitu kan Buat minum Nah nanti kalian tinggal Order disini Dan dari pihak website ini Itu akan mengirimkan Produk yang sudah Kalian buat ini Itu ke orangnya Nah mungkin nantilah Kurang lebih jelasnya Saya akan coba Untuk jelaskan Printify ini ya Tapi disini kita fokus dulu Untuk bikin sebuah custom Oke kita pilih yang Hoodie Teman-teman ya Ini untuk laki-laki Ini untuk perempuan Kalian pilih aja Kita pilih yang Untuk laki-laki Oke Nah untuk desainnya itu Seperti ini Kurang lebihnya ya Bisa kalian lihat Disini juga ada zipper Dan ini untuk hoodienya Nah kita pilih yang Apa namanya Base seller teman-teman ya Kita klik yang Base seller seperti ini Oke Nah kita tinggal tunggu Teman-teman ya Dan disini kalian Tinggal start Desain Oke kita akan coba Buat dulu untuk Desainnya Dan disini Kalian tuh harus Perhatikan Di bagian ini ya Di bagian gambar Apakah gambar ini Cocok untuk Baju warna Eh baju lagi Hoodie warna biru Hoodie warna kuning Itu bisa disesuaikan ya Nah oke Jadi seperti ini teman-teman ya Untuk bisa mendapatkan Desainnya Kalian tinggal klik aja Terus kalian klik My day piece Terus kalian pilih yang ini ya Yang gambar Apa namanya Rebit ini Kalian tinggal buka Oke Nah kita tinggal tunggu nih Si desainnya itu Di upload Oke Nah si desain ini Kalian tuh pengen Terapin di mana Apakah di depan Di depan hoodienya Ataupun cuma di belakang aja Teman-teman ya Misalkan di backsides Ya di bagian sini nih Kita akan coba Untuk tambahkan Di bagian belakang aja Ini kita coba simpan Ya kita buka Teman-teman Dan kita tunggu Untuk hasilnya Oke Seperti ini kurang lebihnya Nah ini kita bisa Perbesar teman-teman ya Seperti ini Nah seperti ini ya Kurang lebihnya Dan seharusnya Untuk ukurannya itu Yang apa namanya Yang panjang Berarti settingan Di bagian sininya Itu kita harus Pilih yang Aduh salah teman-teman ya Harusnya tadi Gak generate Nah harusnya itu yang ini ya Yang 9 berbanding 16 berbanding 9 Harusnya itu kayak gitu Ya Oke Kalau misalkan sudah Disini kalian tinggal Klik preview Ya Nah disini kalian Tinggal lihat aja Beberapa preview Yang sudah disediakan Ya dari mockup ini Nah karena disini Kita tujuannya itu Menjual sebuah desain Bukan menjual Kaosnya Teman-teman Tuh hasilnya itu Seperti ini Maka cuman butuh Semacam Apa ya Kayak semacam Gambar produknya aja Biar orang-orang itu Kayak Wah Kalau misalkan Hoodie kayak gini Dikasih desain kayak gini Nah kayak gitu Nah kayak gitu teman-teman Nanti kalau misalkan Ada yang beli Kita tinggal order aja Ke Shopee Misalkan ya Di Shopee itu ada Hoodie yang dimana itu Bisa custom Kita beli disana Dan kita kasih desainnya Kayak gitu Atau kalian pengen jual Di luar negeri Seperti contohnya di SD Nah kalau di SD Kalian bisa menggunakan Printify Ataupun Printify Teman-teman ya Oke Disini juga ada banyak desain Seperti contohnya itu Kayak gini Nah ini bisa kita download Semuanya Seperti ini Ini untuk bagian depannya Seperti ini Tuh kayak gini ya Ini bisa kalian ambil Sebagai contoh Saya akan ambil yang ini Teman-teman ya Kita tinggal klik kanan aja Terus buka gambar Setelah itu kita tinggal Simpan gambar Setelah itu Nah ini untuk bagiannya Sudah PNG teman-teman ya Kita tinggal simpan Terus kalian itu Pengen yang mana Misalkan yang ini juga sama Kita buka Dan kita simpan Ya seperti ini Tuh nanti hasilnya itu Ada dua gambar Dan kalau misalkan Butuh yang di depan Kalian tinggal klik aja Yang laki-laki Misalkan ya Yang person ini Kalian tinggal klik kanan Buka gambar Setelah itu Kalian tinggal simpan Ya tuh Seperti ini teman-teman ya Dan kalian juga Sebetulnya bisa sih ya Untuk simpan disini ya Kalian tinggal Save aja project Nah disini Untuk harga desainnya Tadi udah ada ya Harga desainnya itu Kurang lebih berapa ya Teman-teman Lumayan sih Kalau nggak salah ya Ini kalian bisa Save aja project Ya seperti ini Dan nanti itu Langsung diarahkan Nah ini untuk harganya Ya untuk setiap ukuran Kalau misalkan Kalian mau jualnya itu Di luar negeri Ya tuh Untuk biaya itu segini Lumayan gede banget Jadi disini Lebih tepatnya Kita jual aja desainnya Dan kita bisa upload Seperti contohnya itu Di Instagram Ataupun kalian juga Bisa upload di Shopee ya Kalau misalkan Mau fokus Jualan produknya itu Di Shopee Dan satu lagi teman-teman ya Selain kita membuat desain Kita uploadnya itu Ke Marka Plus Seperti contohnya Shopee Kalian juga bisa upload Ke website Mikrostock Nah Mikrostock ini Seperti contohnya Adobe Stock Terus Suter Stock Terus kalian juga bisa upload Ke Freepeak Nah sebagai contoh Disini saya akan coba Untuk kasih tau Teman-teman ya Saya akan coba untuk Apa namanya Liatin dulu Oke jadi disini Kemarin saya itu Sudah coba untuk Tes ya Apakah gambar Yang dihasilkan Dari ideogram Ketika saya jual Ke Freepeak Itu bisa apa enggak Ternyata bisa Ini untuk gambarnya Tuh ya Ini untuk gambarnya itu Berhasil dijual Di Freepeak teman-teman ya Jadi kalau misalkan Ada orang yang download Gambar saya Dia itu harus bayar sekian Nah kebetulan Ini ada yang closing Cuma 0,1 dolar Gak tau berapa Teman-teman ya Tapi ini Apa namanya Konsisten upload Nanti hasilnya itu Mungkin bisa aja memuaskan Oke Jadi itu teman-teman ya Sebagai garis kesimpulannya Salah satu AI Ideogram ini Bisa kalian manfaatkan Untuk bikin Desain Kaos Yang cukup keren Dan bisa kalian terapkan Di ya mungkin Tokong kalian Teman-teman Atau kalian juga Bisa bikin Apa namanya Desain tersebut itu Dijual di microstock Nah mungkin itu saja Mungkin di video kali ini Semoga video ini Bisa berguna Dan bisa bermanfaat Kalau misalkan ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Kita diskusi Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dengan saya Adang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton